Orang kalo udah beli tiket bias kok mau ngomong apapun itu hak mereka Gak bisa kita bilang, emang lu pikir gue gak cahal, gue udah bikin susah-susah Gak ada urusan, gue tenun gak ada urusan Gak ada urusan Gue nonton gue gak suka, gue mau marah-marah karena gue kecewa Itu hak mereka Masa akal sih Soalnya kadang takut liat orang review-review jelek gitu kan Apa takut, gak takut dituntuk ke mereka ya Jujur awal-awal pedes sih Awal-awal ya, maksudnya pertama bikin film Ngenes 2016, bayangin baru pertama bikin film Pasti jelek lah orang baru pertama Apa nih FTV gitu-gitu Waduh Sakit hati, sekarang setelah nonton Memang Berarti berkembang Tapi orang tua gak khawatir gitu Kadang-kadang Sekarang karena udah jarang nge-tweet yang Maksudnya nge-tweetnya udah mulai punya batasan yang lebih bijak gitu mungkin karena usia Dulu-dulu sih ada aja bokap tiba-tiba whatsapp gitu Kamu jangan ngomong begitu Istri tiba-tiba whatsapp gitu ada aja Terutama pas pilpres 2014-2019 Wah itu panas-panas sih Wah itu sih Itu panas ya Tapi sekarang gak terlalu panas ya Tapi kenapa ya Kenapa apa tuh Kayak gak terlalu Mungkin karena calonnya tiga juga sih Karena calonnya tiga Kalau dulu tuh pilihannya ini atau ini Kamu harus menentukan pilihan gitu Kayak surga neraka gitu Salah-salah pilih Apalagi yang paling parah menurutku 2019 sih Itu ancur banget Karena aku melihat sendiri grup whatsapp-whatsapp keluarga orang itu Wah aduh Pecah habis Bener-bener Berantem-berantem ya Berantem Nah makanya begitu Buat aku pribadi ketika 2019 terus Pak Prabowo jadi menteri Terus kayak itu tuh kejadian yang buatku kayak Sangat membukakan mata gitu Kita berantem nih Abis itu Kitanya mah masih musuhan Merekanya udah ketawa-ketawa Iya bener Harusnya dari kita berantem rugi ya Harusnya dari awal gue usah pilpres Apa dong Makan di meja aja Makan kan selesai Makan di meja puternya sendoknya cer Lu presiden ya gue wakil ya gitu ya Kan gitu ya Soalnya aku lihat damage-nya udah terlalu berat sih Betul Sampai sekarang soalnya dan damage-nya masuk ke agama masalahnya Jadi contoh misalnya Ada nanti calon-calon yang diidentikan dengan agama tertentu Seolah-olah kalau seandainya contoh nih Misalnya kalau kita gak milih yang satu Kita kayak gak diakui sebagai orang yang beragama tertentu Kira-kira kayak gitu Dan terjadi di 2019 ya Iya Dan ini masih ke bawah sampai sekarang Walaupun lebih mild Lebih mild Bahwa kemarin kita lihat tuh Ada yang ya ini ya Harus dukung ini Seorang muslim harus dukung ini gitu loh Berarti gue gak muslim kalau gue selesai Aduh banget ya Gue ngeliat gara-gara sosmed sih Sosmed ini kan apa ya Algoritmanya itu membuat orang tuh tersegmented banget Betul Yang suka film ya Akhirnya apa ya Tau film aja Tau ya infonya ya film Bubble Jadi bubble Bubble bener Jadi kita hanya didengungkan hal-hal yang memang kita mau denger Bener Jadi niche-nya itu terpisah-pisah banget Contoh deh Kita kan ngurusin anak-anak ngaji nih Yuk ngaji Circle-nya situ doang Kalau gak ada program Yuk main nih Kita nyebrang-nyebrang circle Itu gak tau Kita gak ngerti Kita waktu itu aja ngundang siapa Tretan Muslim Coki Muslim dikira Coki Muslim itu satu orang Saking gak taunya Ngapain itu ngundang Coki Muslim Jadi nama depan nama Nama belakang agama Ada Coki Crystal Ada Coki Muslim Saking gak Saking bubble Ini tembel banget Lucu banget Lucu banget Makanya Tapi jadi pengen tau Kan ini kan Sempet kita tuh berjauhan circle lah Karena aku menikmati stand up kan Aku tuh jadi Belajar Sekarang belajar Aku sering ketawa sendiri Kalau soalnya Gue circle-nya ngaji nih Tapi kan gue nonton luarang kan Terus gak selesai kayak Wah ini kalau ketemu epic sih Maksudnya Circle A, Circle B gak sering ketemu Itu yang pertama kali ketika gue beraniin diri Untuk ke comical waktu itu Hah? Ngapain? Belajar Open mic? Open mic iya Sama apa nama ikut kelasnya kan Itu pertama kali gue mikir gini Gue bilang sama temen gue Eh kita sholat dulu aja Terus bilang Kan di dalam ada yang mau shola Eh emang di comical ada yang mau shola Gitu gak sih? Coba Parah nih Kesannya komical tidak beragama gitu Iya Komical tuh pengambil sepan gitu Sampai di Panji Bagus di tempat lo ada yang shola Radit di kantor lo belum ada musola juga Wah Kampar Radit kesini ya Masa di kantor imaginary ada musola di kantor Radit Founder pecah Canda nih Jadi gue ngerasa gitu Ternyata ketika kita main Semua itu lepas gitu Ternyata disini Ya ada sih yang nyerempet agama Tapi yang nyerempet pemerintah ada Yang nyerempet agama yang lain juga ada Jadi seluas itu Cuma kita jarang main aja Aku kalau dapet kesempatan ngomong di forum Terutama yang masih muda-muda Kayak forum mahasiswa gitu ya Walaupun mungkin obrolannya Mayoritas soal industri kreatif gitu Tapi aku selalu berusaha nyelipin untuk Temen-temen Main yang jauh deh Berluas pergaulan Jangan terpaku di satu circle Karena itu buatku satu-satunya cara Buat meruntukkan stereotip gitu Kalau kita gak kenal langsung Kita akan menganggap Oh orang ini tuh begini Orang ini tuh begini Tapi kalau kita kenal langsung Pasti bubar semua itu Stereotip-stereotip itu Jadi ya temen-temen yang masih muda Masih punya banyak waktu dan kesempatan Perluaslah pergaulan seluas-luasnya Ikut komunitas yang beberapa yang berbeda mungkin Menjadi berbeda Berbeda-beda bukan berarti harus membenci Menyukai sesuatu bukan berarti kita gak suka dengan yang lain Tapi kalau stereotip dari Kok sendiri tentang dunia anak ngaji itu apa sih? Dulu pernah gak sih ada stereotip? Ini kan stereotip ya Berarti gak harus bener-bener salah gitu Terhadap beliau yang mungkin belum pernah ketemu Terhadap beliau Ini sih pernah ada gini-gini Dulu sih ya namanya kebawah politik sebenernya Sebenernya kan semuanya Makanya pas diundang kesini Coba datang dan diskusi Karena ya itu Maksudnya Keresahanku sama dua pilpres kemarin itu Kita terpecah belah Sampai sekarang tuh sekarang PR kita bersama adalah Gimana caranya kita memperbaiki Hubungan kita secara Secara horizontal ya Masyarakat berbeda golongan ini Kenapa kita jadi harus ribut Gara-gara warisan-warisan kemarin Hajatan politik itu Dan itu masih Masih koyak gitu 5 tahun setelah masih kerasa kan Jadi ya pelan-pelan kita perbaiki Sulit banget untuk memperbaiki Benar Makanya itu penting banget bagi kita Untuk mengetahui Ternyata gini loh Manusia itu kan bukan iblis dan bukan malekat Kalau iblis pasti salah Malekat pasti benar Laki-laki kadang benar Banyak yang salah Nah makanya kalau kita ketemu dengan orang Ternyata kita jadi tahu Oh ternyata bukan hanya kita Yang mencoba untuk benar Orang lain juga mencoba untuk benar Kalau ekspresinya berbeda Ayo kita obrolkan Dan denger perspektif sih Karena kan kita dibesarkan dengan cara tertentu Kita bergaul dengan orang-orang tertentu Perspektif kita terbentuk dari sudut ini Kita gak bisa lihat dari sudut sana Kadang-kadang ngeliat dari angle lain Dari perspektif lain itu membuka wawasan yang Oh iya juga sih Tapi terus aku seneng banget ketika Kok Ernest mau untuk datang kesini Kenapa? Karena pertama Walaupun aku dulu misalnya contoh Di Twitter kan Seru kan gitu Seru 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 Kalian udah disini waktu itu Belum Belum Hanya menikmati keributan kalian aja Apa ini kokoh-kokoh berdua ini Tapi ada satu hal yang aku respect Awasannya komika itu selalu ingin memberikan pendapatnya Dengan cara yang intelek Iya sih Nah bagi itu aku gak bisa melepaskan Bahwasannya memang lucu itu adalah puncak daripada truth Gitu maksudnya Jadi kalau ada orang sudah bisa menyampaikan truth Dengan membuat orang lucu Itu adalah sesuatu bagiku sih Artinya itu yang tetap aku respect Iya Lucu sih Kalau dibilang lucu Kalau benaran tertingkiannya terlalu glorifikasi Kesannya memuliakan profesi sendiri gitu Tapi kalau buat aku Lucu itu Lucu itu adalah kemasan yang membuat orang mudah menerima Apapun yang ada di balik itu Sebenarnya Mau itu dakwah Mau itu politik Mau itu pesan-pesan yang serius Seperti apapun Kalau kita kemasnya pakai komedi Orang lebih terbuka untuk menerima Gitu sih Karena aku pas sebelum stand up fitur rame di Indonesia Aku nonton Josh Carlin loh Oh nonton Josh Carlin di Youtube Seluruh season Oh Nah makanya jadi aku lihat Wah ini bagus sekali ini Cara dia menyampaikan Dia kan kritik agama kan parah banget Iya dia atesi Iya dia atesi Habis banget yang kritik agama Makanya Jadi bagiku sih aku respect sih sebenarnya Karena mungkin karena ini kali ya Karena kan kita kenalnya Kalau stand up komedi kan mereka nulis kan Betul nulis Kayak karya lah Film juga nulis Sehingga ketika marah pun gak langsung marah Tapi ditulis Itu jadi dikaryakan gitu kan Ketika dia seneng juga gak langsung mengatakan seneng Jadi kan Kita bikin kayak Intelek gitu Makanya Iya Betul Dan seneng sih ngeliat sekarang Komikanya pecah tiga kubu Tapi kita ya happy-happy aja Iya 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 Ngeledek itu ngeledek yang masih Masih sehat ya Ceng-cengan aja gitu Gue nonton yang semalam ya Itu di Kan tiga Di narasi Di narasi Ada Coki Kubu 01 ada Abdur Kubu 02 ada Coki Ada Viko Ada Viko Bener Itu bisa santai gitu Iya 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 Dari situ gue belajar sih Ngeliat Coki kemarin Coki Sorry nih Cok Tapi kayaknya ngeliat Coki semalam Gue belajar bahwa Sulit meyakinkan orang Kalau kita sendiri gak yakin Parah Gue harus nonton Gue belum nonton Gue kira lebih ke Viko itu malah Ada yang gue bilang gitu Viko ngapain disitu Tapi seru sih Jadi jujur ya Gue ngerasa pas Bang Najwa ngundang mereka tuh Akhirnya gitu Karena selama ini serius banget kan Kalau ada gini jadi seru Ngeliat mereka ngelawakin Karena kalau artis Artis juga terpecah Terpecah jadi tiga kan Ada satu Ada dua Ada tiga Tapi kan kalau artis itu Disuruh komen kan Gak seseru Kalau sananya Komika yang komen Iya bener Seru mungkin tapi gak lucu Seru juga aku pertanyakan juga Kadang-kadang Karena kan kalau mereka Mungkin mereka gak ngerti kan Mungkin mereka cuma melihat ini Sebagai endorse Kalau Komika memang dari awal lahirnya Kan memang politik Ngeliat kan Maksudnya kritik terhadap politik Kritik terhadap sosial Kritik terhadap agama Tapi itu karena Nonton stand up gitu Tapi orang banyak juga Gue yang sampai sekarang Masih berpersepsi bahwa Udah pelawak ngelawak aja Bahwasannya komedian itu adalah Apa ya Kayak Buat aku kayak Voice of reason gitu Dan seniman in general Sebenernya Seniman itu kan harusnya kayak Membawa suara rakyat Sejarahnya ya Jadi kayaknya kalau dia hidup di zaman lu Renesha Ngelawak Jadi ya Kalau ada pelawak Bersuara Itu Jangan dibilang Udah lu pelawak Ngelawak aja Justru tugas dia adalah Mewakili orang yang mungkin Nggak berani Atau nggak bisa bersuara Seniman Seniman in general Menurutku Kalau seandainya Jurnalis sudah berhenti Maka seniman yang akan naik Karena kan jurnalis kan menuliskan Melaporkan Fakta kan Maksudnya Mbak Nana Mau berakhir aja karirnya Mbak Nana Contoh misalnya idealisme Idealisme saya sebagai filmmaker Saya pengen Kalau saya punya PH sendiri Saya bisa memberikan ruang Untuk original story Misalnya karena sekarang dunia Bukan cuma Indonesia Hollywood pun Semuanya IP 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 Bisa ngasih ruang itu Makanya film pertama Ngeri-ngeri sedap original story Jatuh cita seperti film Original story gitu Jadi ada Ada Itu idealisme Itu Iya Jadi idealisme itu gak identik dengan Wah filmnya harus film yang berat Ya kira-kira harus mengandung pesan tertentu Iya gak juga sih Yang pulang itu langsung kayak Joker Joker Lu nonton film masa kubur kali ya gitu Itu coba aja Joker contohnya Terus Parasite contohnya gitu Aku rasa kayak Pulang tuh Main bowling Akunya udah Main bowling Main bowling Akunya udah di kendaraan Tapi kayak nyawa aku tuh Aku masih di bioskop ini gak sih Kayak Gimana tadi gitu Gitu-gitu Terakhir film kayak gitu Aku nonton Interstellar Wah Lama banget 2012 Tapi aku baru nonton Emang nontonnya 7 tahun sekali Gak sempet Sibuk 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 Interstellar nonton di bioskop Atau nonton di pesawat Atau nonton di pesawat Aku nonton waktu itu Di pesawat setengah Terus setelah itu nonton di rumah Nonton kok keren lanjutin di rumah Gak aku nonton Interstellar itu lucu Karena 15 menit aku gak tahan Aku selalu matiin 15 menit matiin Apa sih ini Nonton lagi Matiin Apa sih ini Setelah aku nonton sampai terakhir Aku bilang Itu kuncinya 15 menit yang pertama Yang membosankan itu Itu kuncinya justru Harus sabar-sabar situ ya Iya Makanya Itu baru aku terakhir nonton Ini film bagus sih Iya Kalau yang lain ya biasa lah Justru malah kalau ngomongin Pesannya di dalam film itu Sebenernya Apalagi penonton kita sekarang Yang udah sangat mature gitu Justru kalau pesannya disuapin Dijijelin Bener Dari kemasannya Dari posternya Dari judulnya Orang gak mau Orang udah tau ini film bakalan Ceramahin kita nih Orang ini Gue mah nyari hiburan Bukan nyari diceramahin Gitu kan sebenernya Justru malah harus soft sell banget Tapi kalau mau tau dong Bocor-bocoran Kalau kita berkarya film nih Misalkan nih Anak-anak ngaji mau bikin film Misalkan ya Film yang bagus tuh yang kayak apa Yang kira-kira Film yang bagus adalah film yang Ditonton Itu definisi film bagus Masuk akal ya Baik lah Karena gini Orang tuh nonton film ke bioskop Tuh effortnya gila loh Bukan cuma masalah harga tiket Belum jajan Belum kalau bawa pacar Gengsi dong gak beli popcorn Padahal mahal banget itu Iya Masalahnya pacarnya 50 ribu Gitu kan sakit hati sebenernya Apalagi pacarnya yang jual popcorn Saya gak beli Jadi harus keluar uang Harus keluar Waktu Harus dandan Effort lah Nyari parkir Nyari parkir Jadi ketika nonton Kecewa Berarti filmnya gagal Buat aku Tapi kalau lebih Gini kan subjektif Gak mungkin semua happy Tapi kalau proporsinya Lebih banyak yang happy Daripada yang kecewa Berarti buatku itu film bagus Gitu sih Mempertimbangan banget Perasaan penonton ya Bukan Karena aku dulu Emang suka banget Nonton bioskop ya Jadi maksudnya ngerti banget Perasaan orang ketika nonton Dan kecewa Makanya ketika dikritik Ya hak Orang kalau udah beli tiket bioskop Mau ngomong apapun Itu hak mereka Gak bisa kita bilang Emang lu pikir Gue gak cahal Gue udah bikin susah-susah Gak ada urusan Gue tenun Gak ada urusan Gak ada urusan Gue nonton Gue gak suka Gue mau marah-marah Karena gue kecewa Itu hak mereka Masa akal sih Iya Soalnya kadang takut Lihat orang review-review jelek gitu kan Gak takut dituntuk Jujur awal-awal Pedes sih Awal-awal ya Maksudnya pertama bikin film Ngenes 2016 Bayangin baru pertama bikin film Pasti jelek lah Orang baru pertama Apa nih FTV gitu-gitu Waduh Sakit hati Sekarang setelah nonton Memang Berarti berkembang Artinya ketika awal-awal Ngadepin kritik tuh Pasti gak Teorinya bener Tapi gak semudah itu Untuk kita kan Kita udah bikin capek-capek Di celah-celah Aduh sedih Tapi lama-lama udah Ya kalau orang udah nonton Mereka berhak Karena Pengalaman ya Gak bisa dibohongin Perasaan yang Ketika perasaannya kecewa Kita mau ngomong apapun Gak ngaruh yaudah Jadi kalau ada orang review jelek Misalnya kita film baru tayang nih Suka nge-tag di Instastory kan Nge-tag Kalau yang positif Biasanya aku repost Kalau yang kecewa Biasanya aku DM Oh wow Satu-satu di DM Karena biasanya yang kecewa Lebih sedikit aja Bukan Mulai seorang yang kecewa Bikin dulu Kecewa Lebih banyak yang gak nge-tag Jadi Kalau kecewa dan nge-tag Biasanya aku akan Sorry kalau filmnya mengecewakan Kenapa Habis itu di blok Habis itu di blok Kalau ngomongnya gak kasar Biasanya sih gue gak blok Kecuali ngomongnya Maki-maki Tapi lulusan apa sih kok sebenernya Lulusan HI Wow Lulusan HI bikin film Sebenernya HI itu Anda jangan menilai Anda lulusan apa Pertanian Pertanian jadi ustad Ini cuman Bukan menebar bibit-bibit Bukan malah bibit radikan Radikan Bukan menumbuhkan padi Menumbuhkan jenggo Sedikit lagi Gagal lagi Ada yang komen kok Wah udah dikit Maksa banget sih Dipotong aja apa Jadi emang HI itu Salah satu bidang kuliah Yang Belajarnya gado-gado memang Belajar politik dikit Hukum dikit Ekonomi dikit Psikologi dikit Jadi Memang dipersiapkan Spesifik untuk Kalau kita jadi diplomat Atau kerja di Bidang itu Nah orang-orang yang Tidak kerja disitu Ya memang ilmunya jadinya Ya mungkin gak terlalu kepake Ilmu akademiknya gitu Tapi sudah ini Udah jalannya udah Udah yakin Passionnya disini Kayaknya Semoga iya sih Karena ini profesi yang bisa Dijalanin sampai umur berapapun ya Selama masih bisa sehat Dan masih terlalu muda kayaknya ya Saya Aku liat orang-orang produser itu kan Kayak tua-tua gitu Oh sekarang enggak Sekarang enggak Umay tau Umay Tau-tau-tau Artis muda lu Udah jadi produser Udah jadi produser Dulu albumnya di KFC Dia masih bocor Ditawarin ya Kalau kita beli ayam Beli ayam gak mesti di Umay Sekarang Umay udah punya PH Sendiru jadi produser Umurnya masih 20-an Dan bikin restoran ayam juga gak sih? Enggak Beda Dan bikin restoran ayam juga Karena Karena sosial Sebenernya trennya di Di film ini kan juga Kebantu sama Seperti halnya di musik lah Orang dulu Orang dulu butuh major label Aku pernah di label juga 6 tahun kerja di musik Jadi Sosial media kan Membaipas itu Sekarang orang jadi artis India aja Cuman perlu akses ke platform Ini agregator Biar lagunya bisa streaming Betul Jualan Jualan merchandise Bisa jualan di Sosmed Ya kan Udah ada online shop Jadi Major label semakin Tidak dibutuhkan lagi Untuk artis Bukan sesuatu yang wajib lagi Tidak seperti dulu Di film juga Akhirnya punya modal Sosial media Juga jadi kapital yang besar Karena kan di Misalnya contoh Sinema aku tadi Umay sama Prilly Mereka punya kapital di Sosial media Mereka gabungkan dengan Karya yang baik Ya akhirnya bisa jadi Sustainable gitu Tapi emang film Kesitu aranya Soalnya kalau musik kan Aku tau tuh Orang bisa kayak Bikin album sendiri Bypass Kayaknya kalau liat film tuh Masih ada ini gak sih Kayak apa Hierarki gitu loh Kayak kalau lu bukan Anak komunitas Atau lu bukan film banget Kalau persepsi dari Sesama filmmaker Mungkin aja Ada orang-orang yang dari Kayak gue nih tiba-tiba Komedian tiba-tiba Jadi sutradara Pasti ada lah Diremehin gitu Dan bisa dimengerti Karena kan misalnya Profesi sutradara Kalau secara Old school Tradisional Kalau mau jadi sutradara Itu kan levelnya Sebenernya panjang Bener 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 Gue gak melalui semua itu Iya gue gak melalui semua itu Tiba-tiba Ceritanya dong Maksud gimana terus Akhirnya Gue berasaran soalnya Ya pasti ada yang Gak suka Ada yang merasa Ini siapa sih Tiba-tiba jadi sutradara Ya kita harus bisa mengerti Kenapa mereka mikir kayak gitu Itu understandable Itu belum ada filmnya ya Cara menjadi sutradara Atau cara menjadi produser Itu bukan film Tutorial Youtube Ada manga Yang menceritakan Ada orang mau jadi Manggaka Iya kan Apa tuh namanya Aku lupa tuh Oke Apa Bakuman ya Bakuman Iya Nah terus Iya kan Itu menjelaskan Kalau aku pengen Jadi manggaka Ternyata sesulit ini loh Maksudnya Ada buddha yang harus ditabrak Ada senioritas Dan segala macam Sekarang sih udah Lebih terbuka sih Secara mindset Maksudnya kerja dengan Siapa aja Mau latar belakangnya Orang film banget Ataupun enggak Oke Cuman kan Sebenernya yang penting itu Sekarang Ada dua Aksesnya Pertama akses ke Modal Karena kan film Mahal ya Jadi bisa dapet investor Atau tidak Kedua Akses ke Bioskop Ketika kita nyerai film Bioskop mau ngasih Schedule tayang Berdasarkan apa Akhirnya berdasarkan Pada reputasi kita Film-film yang pernah kita Buat sebelumnya Misalnya Dan katanya dibatesin Harinya gitu ya Sebenernya kalau film Tayang itu Dibatesin hari Pure dari jumlah penonton Oh gitu Jadi paling bingung tuh Kalau ditanya Bang filmnya tayang Sampai kapan Saya masih di luar kota Kita gak akan pernah tahu Film kita tayang Sampai kapan Contoh jatuh cinta Seperti di film-film Tayang 30 November Sekarang udah mau Hampir menuju dua bulan Masih sisa tiga bioskop gitu Oh Masih ada di bioskop Masih ada Masih ada tiga titik Nah itu kan Aku mau Aku Aku mikir udah gak ada Jadi 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 Selama penontonnya Masih ada Ya Dia akan bertahan Jadi hukum pasar aja Sebenernya fair Supply and demand aja ya Banyak yang mau nonton Ya ditayangin terus Karena banyak yang ngantri ya Betul Rebutan slot gitu Itulah pentingnya kayak promo-promo Promo terus gitu ya Betul Tapi sebenernya kok Aku juga pernah ngobrol sama beberapa orang Kayak kemarin kan Visirema kan Nanganin Nusa tuh Betul Nusa ya Nah terus Nusa itu kan Akhirnya diputer lewat platform online ya Iya Bioskop online Kenapa itu gak dipilih misalnya Untuk jadi tempat penayangan Instead of bioskop maksudnya Nah instead of bioskop betul Kalau secara Bisnis Bioskop tetep yang paling potensial Tetep gak tergantikan ya Tetep Sampai sekarang tetep Gak tergantikan Kalau gak salah Nusa itu kan Penyebabnya pas pandemi Iya Baru rilis Pandemi banget Jadi bioskop tutup segala macem Sampai kebingungan kan Iya Maksudku kan gini Kalau di buku misalnya Kalau bisnis buku Distributor chain itu sudah hilang Sebenernya kan Karena digantikan dengan online kan Betul Nah kalau di film masih Betul masih Masih harus Di film ini Ya tetep OTT adalah Salah satu Alternative channel Tapi kalau kita bicara Skala bisnisnya Tetep bioskop itu Yang memang Paling punya potensi Secara bisnis Jadi tetep bioskop sebenernya Tetep bioskop Tetep bioskop Kecuali bikin series Ya itu udah Series juga Series dua-duanya Yang apa namanya Imperfect ya Itu juga digarap sendiri Atau Nggak itu di filmnya aja Star Vision waktu itu Sekarang udah punya PH sendiri Iya Namanya Imajinati Imajinari Imajinati Ada kenatinya itu Iluci Nati Iluci Nati Aku pikir kenapa Imajinati Imajinati Nanti anda bikin sendiri ya Imajinati Tonton sendiri ya Anda-anda bikin semua Gabungan itu ya Tapi Iluci Nati Itu masih bisa berjalan Tour stand up nya Karena 2013 itu Nggak kayak sekarang Dulu Kayaknya sekarang Lebih sensitif aja Itu kan materi Itu Tour stand up ya Semua materinya Ngeri ya Lumayan Nggak berani Kalau suruh sekarang Stand up kayak gitu Berarti sekarang Lebih parah daripada yang kemarin Bukannya sekarang Lebih baik Lebih baik terbuka Sekarang secara Ketersinggungan Lebih berat Karena virality itu Sekarang kan orang kayak Orang tuh kayak Senang orang lain susah Nggak Lebih tepatnya Cita-citanya tuh FYP gitu Jadi kalau nemu ada yang bahaya Atau ada apa Wah ini kalau gue rekam Gue FYP nih gitu Bener Gitu Jadi Jadi ya susah ya Makanya Nggak heran Kalau di show stand up itu Kadang-kadang kita Naruh harga agak mahal Itu salah satunya Buat memfilter Orang-orang bodoh Bukan orang bodoh Orang miskin Nggak maksudnya Maksudnya gini Orang yang dateng Itu serius mau nonton Orang yang serius mau nonton Akan sayang sama keseniannya Sehingga tidak akan membunuh Keseniannya itu sendiri Jadi handphonenya disimpen aja Kalau misalnya Komikanya ngomong Wah sensitif nih Gue Fira Itu kan dia sama aja Membunuh karirnya si komikanya Dia cintai Cepu Kalau di Banyak show Terus sekarang kita adaptasi Dari show luar juga Itu ada yang pake Apa Apa tuh namanya Laser pointer Laser pointer Jadi kalau ada yang Ngeluarin HP Udah langsung di laser Jadi ada yang stand by Kalau Venuenya besar ya Misalnya kayak theater Jakarta Gitu ada yang di atas Pasti ada yang mantau tuh Kalau Di kegelapan ada Nyala lampu HP Walaupun itu bukan Untuk ngerekam Misalnya dia main HP Pasti di center Bagus juga ya Mau diterapkan Emang apa Emang bisa di pengajian Mau ngomong apa Apa yang nerencat Anda yang di laser Kayak sepak bola Keepernya di laser laser tuh Tolong perhatikan karir kami lah Tapi sekarang ini kan Imaginary tadi ya Itu Project kedepannya tuh Ada bakal ada berapa film lagi nih Tahun ini deh minimal Kita sih Target belum Tahun ini kita Kita dua aja Dua tahun ini Tanggal 1 Februari Ada agak lain 1 Februari 1 Februari Jarinya gak usah ngacung Tadi Soalnya kan Last MIEP Susah ya Satu Pake SATU ya guys Jadi tagline kita 1 Februari Coblos yang berempat Kebetulan itu nomor saya Nomor saya Nomor apa nih Saya kan presiden nomor 4 Gimik-gimiknya Gimik-gimik nomor 4 Tadi perasaan di Baliho Gak ada Baliho Felixio Coblos nomor 4 Jadi Agak lain kan podcastnya berempat Podcastnya berempat Kita tagline kita 1 Februari Coblos yang berempat Pilih yang berempat Itu kan podcastnya Orang-orang Batak ya Batak ya Benedion Boris Bokir Indra Jegel Sama Okirenga Bakal nyeritain kebatakan Sebenernya Konsep kita Buat film agak lain itu Karakter mereka Pasti backgroundnya Orang Batak Iya Itu kan cirinya mereka ya Dari bahasanya lucu Tapi kita pengen Kita terinspirasi Dari Warkop Dalam arti Warkop DKI itu Film ke film Dono Kasinondro Ya Dono Kasinoindro Walaupun perannya Ntar jadi detektif Ntar jadi anak kos Ntar jadi polisi Yang paling aku ingat ada satu Apa tuh? Ada cewek seksi Itu yang sekarang kan Lebih woke ya Nanti kita digoreng SJW Jadi Zaman berubah lah Tapi Tapi Cowok kayaknya bakal seksi Aduh kalo liat trailer Ya lagi Okirenga pake Di pasar malam Ditimpuk Jadi Pengennya dari film Kalo ini sukses Dan ada film berikutnya Mereka mungkin Namanya tetep Boris Oki Bene Jegel Tapi perannya berbeda lagi Kalo sekarang mereka jadi Jaga rumah hantu Di pasar malam Nanti mungkin Gak tau Oh bakal kesitu ya Konsepnya gitu ya Jadi bisa dipanjangin nih ya Bisa panjang Kalo memang sukses filmnya Ya Berarti nanti agak lain Ini di tahun ini Di awal tahun Betul 1 Februari nanti Di Agustus Kita ada film kedua itu Filmnya Ari Kriting Itu juga Buatku juga sangat Idealis sekali itu filmnya Karena mayoritas pemeran utamanya Orang Indonesia Timur semua Oh Gitu Aku pernah denger Kakak Bos judulnya Kayak mana ya Judulnya apa? Kakak Bos Kakak Bos Kakak Bos Kakak Bos Jadi itu ngangkat ke timuran ya Iya Jadi aku belum bisa cerita Tentang filmnya Tentang apa Intinya Ari Kriting Merasa Orang Indonesia Timur Selama ini Kalo di layar lebar Kebanyakan jadi sidekick Kebanyakan jadi mandut Kebanyakan jadi Comic relief gitu Nah pengen jadi Take the center stage Yaudah yang kita bikin Oh menarik sih Pasti yang jadi komiknya Itu orang Jawa disitu Kewalik kan Kewalik Jadi ada dua Dua film tahun ini ya Kalo yang itu bakal komedi Dua-duanya komedi Dua-duanya komedi Cuman yang agak lain Lebih komedi gila-gilaan Kalo yang Kakak Bos Lebih kental keluarganya Oh ya bener Karena Sangar-sangar cinta keluarga Tapi orang timur tuh Kata-katanya aja sih yang kasar Bener Tapi cuma hatinya Semarang syuting sama mereka Pada santun-santun banget Padahal tuh film itu Dari mulai Komedian Aktor Penyanyi Dancer Sampai fighter UFC Jadi berbagai latar belakang tuh Dikumpulin sama recruiting Pokok masyarakat Iya bener ya Tapi baik-baik banget Jadi presiden dari Indonesia Timur Ada dong Ada apa emang Ada presiden sendiri Main film Sudah Komika Komika sudah bikin film sendiri Sudah Dagang kapan? Gak dong Mentang-mentang Gak punya passion Kenapa ya? Gak punya passion dagang? Iya gak punya passion Karena dia orang kek Orang kek Memang harum? Orang kek itu dari dulu Karirnya politik Anda? Anda? Kek? Iya sama Gak mau dagang? Gak aku nyiap ya Dagang buku Itu pun istriku yang dagang Maksudnya sudah banyak nih Karir Dan salah satu orang yang aware politik lah maksudnya gitu ya Influencer yang aware politik Kepikiran gak sih untuk Nah Terjun ke dunia politik Biasanya kita ngeliat artis main film dulu Ujung-ujungnya nyalek Siapa tau kita bisa berdua gitu Berkoalisi Jadi tim ses Susah Susah Ini simbol persatuan loh Harus satu ke bumi Kita mau menguasa Indonesia loh Itu udah terlihat sih Kita aware kok Gak ada minat sih Karena kayaknya mentalnya harus Mentalnya harus kuat banget lah ya Kalau jadi politisi Maksudnya mentalnya Aku galah cari ketenangan hidup aja Jadi seriman Mau cari ketenangan di Twitter gitu Segitu tuh udah sopan loh Segitu udah sopan Segitu tuh Gak 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 Aku percaya lagi Terangan Ya ampun Kalau kita ngeliat sesuatu yang menurut kita ganjil Tapi gak ngomong kan juga gregor Bener Oh bener sih Sebatas itu bener Itu juga gak teman Malah ngerasa resah kok Gue gak ngomong apa-apa ya Soal ini gitu Lebih menjaga kewarasan diri sebenernya Betul Daripada mengharap orang lain untuk berubah Betul Tapi kalau kita gak ngomong Kita nanti kesel sendiri Betul Ngomong kesel sendiri Jadi waras tuh Ya tadi ketika ada rasa Kita utarakan Tapi kalau sampe nyalek juga Itu juga gak waras gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Belum kepikiran Gak gitu Gak gitu Mas Merasa Merasa sekarang udah ada di titik yang menjadi seniman itu membahagiakan sekali Jadi ya udahlah jadi seniman aja Berarti mungkin ada bakal karya seni lagi selain film atau Oh gak ya Belum tau Mungkin stand up lagi kalau nanti udah kangen ya Apa? Kangen sih Kangen sih Cuman film ini kan menyita waktu sekali ya Dari preparation, shooting, post production Jadi ya Belum sempet lagi Akhirnya malah ngelola komik aja Gak sempet lagi Karena kan untuk stand up itu kan kita nulis materinya juga Mikir banget Terus nulis Nulis Ibaratnya nulis materi stand up satu kali show sejam Satu jam 15 itu ya Effortnya kayak nulis skrip satu film kurang lebih mirip-mirip lah gitu 15 menit kayak nulis skrip satu film Oh bukan Satu jam 15 Satu jam 15 Satu kali special show kan durasinya kurang lebih satu jam 15 Satu setengah jam lah Itu effortnya ya kayak Nulis satu skenario Satu skenario film Kasar 6 bulan lah mungkin baru bisa jadi satu Kalau band mah satu album gitu Bisa dibawain di Keliling-keliling Dan ini karyanya lebih long lasting gitu ya Kalau film ya Iya Lebih bisa Lebih bisa menjangkau lebih banyak orang Betul sih Itu sih Jadi kayak sebanyak-banyaknya kita stand up Bisa ditonton Karya kita Hasil jeripaya kita ditonton Berapa orang sih Ribuan mungkin Atau misalnya kita taruh Youtube Atau kita jual digital download Puluhan ribu udah Udah bagus banget Ya kalau Youtube sepotong mungkin bisa jutaan ya Tapi kalau kita film kan secara utuh bisa Jutaan ada kemungkinan Jutaan Setuju setuju Keren keren banget Luar biasa Dan aku melihat Ko Ernest ini sebagai salah satu orang yang bisa untuk dicontoh Dalam arti Ternyata bisa loh maksudnya Gak maksudku ada orang Apa nih bisa apa nih Bisa apa nih Dari komedian Jadi produser Karena aku sampai sekarang masih melihat Film tuh dunia mumat Dunia mumat Banyak yang harus diurus gitu maksudnya Iya pasti Betul Salah satu yang aku belajar banget Dari jadi sutradara dan produser itu Sebenernya adalah People management sebenernya Itu yang berat Karena kita harus Setiap saat ngurusin banyak orang Seringkali berurusan dengan sesama orang seni juga Yang keras kepala dan diaris juga Gimana cara memanage sebuah-sebuah proyek ini Bisa berjalan dengan baik Belajar leadership Belajar untuk Nggak egois Wah itu prosesnya panjang sih Jadi kerja teamwork kan Kalau stand up kan bisa menulis sendiri Betul itu stand up kita menulis sendiri Perform sendiri Mau bikin apa ya Itu semuanya kembali di kita Dari persiapan sampai eksekusi di kita Tim produksi event ya pasti bantu Tapi kan 90% ada di kita Tapi kalau film kan It's a collaborative effort Ayo kapan antum mau belajar film tuh Iya nanti lah Sekarang Sekarang mau pulang sendiri kan Ayo kalau misalnya mau bikin kelas skenario Apakah aku tinggal datang sini ngajar Tapi udah menarik Aku nonton sih kelasnya yang di online Soal penulisan dan lain-lain Seru 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 Kalau sekarang berarti kan sedang mengelola ini juga ya Komika-komika ya Kalau itu sebenernya dari 2012 sih Artist management Itu ada ngaruh ke ininya juga nggak? Maksudnya karena sebagai komika Jadi harus mengelola komika apa gimana? Sebenernya trigger awalnya karena ngeliat Komiko-komika ini pada potensial Tapi belum punya Terurus ya? Belum nggak keurus gitu Nggak keurus Kan orang Indonesia tuh kan nggak enakan ya Jadi misalnya kita mau di Calling terus jobnya sekitar Terus dinego langsung ke orangnya gitu Temen akhirnya Akhirnya aduh angkanya kecil tapi gue nggak enak Akhirnya ngejalanin jobnya jalanin tapi dongkol Iya bener-bener Kita banget ya Kan gitu kan Makanya kan kalau ada manajemen tuh ngebentengin supaya talent ini fokusnya perform aja Urusan kontrak, urusan nego tuh biar manajemen yang menurus Maksudnya sebuah ngurusin orang ya Ngurusin manajemen tadi Ngurusin film, ngurusin orang juga Iya-iya Masya Allah Oke sukses buat koheres dan karya-karyanya Terakhir deh terakhir Ada harapan apa untuk kedepannya di politik, di perfilman dan lain-lain dah Harapannya semoga setelah pilpres kita baik-baik aja Semoga kalau pilpresnya dua putaran tidak terjadi polarisasi seperti dua pilpres sebelumnya Kalau sampai dua putaran semoga kita tetap bisa teman-teman selalu inget bahwa Gak worth it lah kita kehilangan temen gara-gara Gak worth it Politik gitu aja sih Iya dan kita sebagai orang yang memang ngasih tau umat juga sama Kita juga bilang pokoknya jangan sampai jadi perpecahan Karena sayang banget pada ujungnya siapapun yang memimpin ya tetap kita harus memperbaiki ini bareng-bareng gitu maksudnya Tapi aku juga punya pertanyaan terakhir Apa? Aku punya lagi terakhir Karena gini pas aku ngontak koheres ini dia lagi berlibur Oh Kemana nih? Kemana waktu itu? Ke Amerika ya? Kayaknya lagi di Amerika deh Lagi di Amerika sama keluarganya Iya Masa boleh disclaimer sedikit gak? Boleh-boleh Gimana? Ini ke Amerika tadi bilang pro Israel ya? Enggak-enggak Enggak Enggak Mau disulpanji kayak gitu Enggak apa-apa Saya beli tiket udah dari setahun sebelum ya Jadi itu sebelum invasi aja Enggak-enggak Harus disclaimer Agak sensitif memang ya Kalau beli tiket promo kan murah dan gak bisa di cancel Gitu Nah terus aku lihat disana Apa namanya lagi bersama keluarga Nah itu kan dibalik seluruh kesibukan-kesibukan yang tadi itu kan Itu keluarga gak protes? Akhirnya keluarga udah ngerti Kalau pola kerjaku itu Kalau lagi sibuk-sibuk-sibuk Habis itu libur-libur gitu Sibuk-sibuk-sibuk Libur gitu Jadi makanya Aku sama partnerku Karena Kita punya PH sendiri Kita ngatur jadwal sendiri Kita family oriented Dalam arti misalnya Slot-slot liburan sekolah Enggak boleh dipakai buat Produksi Oh Gak boleh itu syuting di waktu-waktunya liburan anak-anak tuh gak boleh Sudah di block dulu ya Iya udah kita coupling-caplingin Itu sih Kenapa itu masalah rumah tangga kayaknya Karena gini loh Karena gini Aku melihat banyak yang terjadi zaman sekarang Orang-orang sibuk itu selalu ujian mereka keluarga Dan gak banyak yang bisa manage Maka ketika aku lihat Wah luar biasa nih Masih bisa kemudian sama istri Sama anak-anaknya Dan real itu liburan ya Bukan konten apa gimana? Enggak Maksudnya dah cek aja di ini gue Bukan karena kayak lagi di endorse sama Enggak Enggak beda Sama skincare atau apa gitu Enggak Jadi kapan anda mau ke Amerika? Saya sudah di deportasi Udah gak habis Iya deportasi aku 2014 Udah Binong aja nih Rencana mau kegantan aja Iya Cuma belum dapet tiket Oke makasih banyak Terima kasih Banyak Eh gini gini Gimana sih? Bebas Gini aja juga gak apa-apa Terima kasih semuanya Terima kasih Dadah Assalamualaikum Bravo Bravo Sabu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax